PUL DAPI TV, TV-nya UMAT ISLAM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wr 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 Wabarakatuh Ibu-ibu orang-orang yang beriman Salah-salah di antara mereka Umul mu'minin Aisyah Beriwayatkan dari Nabi SAW Yang mana ini dicatat oleh Ibn Hibban Di dalam suhihnya Rasulullah SAW Innamal amalu bil khawatim Bahwa nilai amal itu Ditetuhkan oleh bagian Penutupnya Bahwa nilai amal itu Ditentukan oleh penutupnya Oleh akhir amal tersebut Innamal amalu bil khawatim Al-Imam Bukhari juga menyebutkan Di dalam suhihnya Dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Bahwasannya Rasulullah SAW Bersabda Pada perang Uhud Perang Uhud Nabi SAW Kita tahu bahwa perang Uhud Itu terjadi Di sebuah lembah Dekat dengan gunung Uhud di Madinah Tidak jauh dari Masjid Nabawi Yang terjadi pada tujuh Tujuh sawal Tujuh sawal Tahun ketiga Hijriyah Perang Uhud Yang mana perang Uhud ini Kurang lebih setahun setelah perang badar Perang badar dimenangkan oleh kaum muslim secara telah Kemudian terjadi perang Uhud setahun lebih sepekan Terjadi perang Uhud Yang mana kaum muslimin Ketika itu Mengalami kekalahan yang sangat telak Yang sebelumnya Adalah mereka menang di perang Uhud ini Kemudian ada sebahagian sahabat Yang lupa atas pesan Masyid Rasul untuk tidak Meninggalkan Jabal Rumat Pesan Rasul kepada Pasukan pemanah Rumat Untuk tidak meninggalkan Bukit Jabal Rumat Apapun yang terjadi Kemudian sebagian mereka lupa Dan turun Maka terjadilah kekalahan yang sangat telak Yang dialami oleh kaum muslimin Nabi SAW Ketika perang Uhud Kata beliau Kata Nabi SAW Barang siapa yang ingin melihat Kepada seorang Yang termasuk penghuni neraka Maka lihatlah orang ini Lalu Ada seorang sahabat Yang mengikuti orang tersebut Dan sahabat ini Memperhatikan orang tersebut Di medan perang Orang tersebut Adalah orang yang hebat Yang kuat Bahkan Sebahagian Orang-orang kafir Quraish Mushrikin Itu tewas di tangannya Sahabat ini pun Merasa heran Heran kepada siapa Heran kepada Sabda Nabi SAW Yang menjelaskan bahwa Orang tersebut Penghuni neraka Namun Sahabat ini Terus mengikuti orang tersebut Sampai akhirnya Orang tersebut terluka Ternyata orang ini Tidak sabar Mengenai sakit Lukanya Apa yang dia lakukan Orang tersebut Ya Kemudian Menegakkan pedangnya Dan tindihkan dada dia Ke pedang tersebut Tembuslah pedang itu Sampai ke punggungnya Tewaslah dia Matilah dia Dalam keadaan mati Konyol Bunuh diri Maka Sahabat yang mengukuti Yang mengungkit Ya Yang mengukuti Orang tersebut Dan kepada Nabi SAW Kemudian mengatakan Asyadu annaka Rasulullah Aku bersaksi Bahwa anda benar-benar Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan tiba-tiba Ini Rasul bertanya Apa yang terjadi Kemudian sahabat ini Menceritakan Apa yang dia alami Apa yang dia Alami Terhadap Apa yang dia Lihat Kemudian Nabi SAW Bersabda Innal rajula Layamalu bi amali Ahlil jannah Fima yabdulinnas Wa innahu Lamin ahlinnar Sungguhnya seorang Sungguh mengerjakan Amal-amalan yang Baik Amalan-amalan surga Fima yabdulinnas Apa yang nampak Pada manusia Dalam rakyat yang lain Fima yaronnas Apa yang nampak Pada penglihatan manusia Wa innahu Lamin ahlinnar Senangkan dia sebenarnya Termasuk Penghuni neraka Wa ya'malu bi amalin Ahlinnar Fima yabdulinnas Wa huwa min ahlil jannah Dan dia beramal Dengan amalan ahli neraka Apa yang nampak Pada hadapan manusia Pada penglihatan manusia Dan dia sebenarnya Penghuni surga Para jamaah yang meniakkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu Bahwa Laisal ibratu Bima yabdulinnas Pelajaran Adalah bukan yang nampak Pada hadapan manusia Pada penglihatan manusia Bahwasannya pelajaran itu Bima yakunu Bainal abdi Wabaina rabbihi Apa yang nampak Apa yang ada Antara seorang hamba Dengan rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka janganlah tertipu Tertipu Dengan amalan-amalan Yang sudah kita lakukan Yang manusia Melihat Amalan-amalan tersebut Walakin akan tetapi Fattish Qalbaka Alladhi huwa makana Nazurillati Fil khabir Akan tetapi Senantiasa Kita untuk Memperhatikan Amalan-amalan Hati kita Senantiasa Memperhatikan Hati kita Yang mana Hati itu Adalah tempat Yang sangat menentukan Tempat Allah subhanahu wa ta'ala Memperhatikan Allah yang mahalambut Allah yang mahateliti Memperhatikan Hati kita Dan itu yang sangat menentukan Allah tidak akan Melihat Bentuk rupa kita Jasad kita Kedudukan kita Akan tetapi Allah melihat Ila kulubikum wa amalikum Kepada hati kita Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengeluarkan Akan menampakkan Pada akhir Pada akhir Akhir masa Kehidupan kita Apa yang ada Di dalam hati itu Maka akan diketahui lah Ketika itu Apa yang ada Di dalam hati Hati seseorang Dan itulah Yang menggambarkan Kisah Nabi SAW Yang diceritakan Bahwa Apabila kalian ingin Melihat Kepada seorang Yang termasuk Menghuni neraka Maka lihatlah Orang tersebut Padahal secara Kasat mata Pandangan manusia Dia orang Yang mujahid Orang yang berperang Di jain Allah Amalan yang sangat tinggi Sekarik Hadis-hadis ini Juga mengajarkan Kepada kita Untuk tidak Berbangga Bangga Dengan amal Salah yang sudah Kita lakukan Tidak merasa Ujub Bangga Terhadap diri Sendiri Telah melakukan Berbagai macam Ketaatan Ibadah Ibadah Dan telah Menghasilkan Pencapaian Pencapaian Yang luar biasa Maka kita Tidak boleh Merasa bangga Dengan hal itu Barang siapa yang Menemukan pada dirinya Kebaikan 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 Yang banyak Maka Hendaklah dia Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan semua itu Dan tidak boleh Merasa Merasa bangga Karena Ketika seorang Sudah melakukan Banyak Banyak amal soleh Sudah melaksanakan Suat berjamaah Sudah membaca Al-Quran Sudah mahir Membaca Al-Quran Mungkin dia Membangun masjid Dia mempunyai Pesantren Yang santrinya Ribuan Dia sudah menjadi Orang terkenal Banyak di tangannya Kemanfaatan Kemanfaatan Kemahsatan Kemahsatan Yang dirasakan Oleh kaum muslimin Maka hati-hati Yang seperti ini Pada zaman sekalian Kalau saja Dihinggapi Dalam dirinya Sifat Ujub ini Merasa diri Lebih Lebih dari yang lain Lebih bermanfaat Dari yang lain Lebih soleh Dari yang lain Lebih berjasa Dari yang lain Maka Itulah kemudian Yang akan Yang akan Menjadikan dia Magrur Terhadap amalnya Tertipu dengan amalnya Kita baca Bagaimana Kisah Bar-seso 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 Itu adalah Seorang Jahid Seorang Amid Orang yang Juhud Terhadap dunia Orang yang Senantiasa Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Dikisahkan 70 tahun Dia senantiasa Beribadah Solat Zikir Puasa Dalam sebuah Kuil Tidak pernah Berbuat dosa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Apa yang terjadi Di akhir hidupnya Di masa akhir hidupnya Bar-seso Berzina Membunuh Dan bersujud Kepada syaitan Melakukan kesyirikan Wal-iyadzubillah Diantara sebabnya adalah Dihinggapi pada dirinya Merasa bangga Terhadap Dirinya sendiri Ujim terhadap Dirinya sendiri Ketika dikatakan Kepadanya Anda lebih baik Daripada yang lain Maka inilah Kemudian Menjadi Masuknya pintu setan Kemudian Bar-seso Melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Sampai kesyirikan Di masa hidupnya Dia mati Dalam keadaan Su'ul khotimah Wal-iyadzubillah Jadi Tidak boleh kita merasa Diri Lebih dari yang lain Kemudian Berendahkan Meremehkan orang lain Yang berbuat Maksiat kepada Allah Kita baca Bagaimana Perjalanan Para sahabat-sahabat Nabi kita Mereka adalah Sebelumnya Orang-orang kafir Orang-orang musyrik Pelaku Maksiat Pelaku dosa Tapi bagaimana Sebahagian mereka Perjalanan Kisahnya Ambil contoh Misalkan Abu Sofyan Al-Haram Siapa Abu Sofyan Al-Haram Abu Sofyan Al-Haram Itu adalah Rasul Quraishin Wa qaiduhum Ya ma'ahudin Wa ya ma'ahudin Ya ma'ahudin Pemimpin Komandan Orang-orang kafir Quraish Pada perang Uhud Yang kemuslimin Tadi Mengalami kekalahan Yang sangat telak Itu pemimpin Dan komandannya adalah Sufyan Ibn Harab Jika pemimpin Ketika perang Hundak Perang parit Perang koalisi Azab Itu adalah Pemimpinnya Dalam Sofyan Tapi bagaimana Kesudahan Abu Sofyan Semua selama Abu Sofyan Kemudian Abu Sofyan Masuk Islam Kapan ketika Yawmul Fatih Ketika peristiwa Fatum Makkah Pembukaan Kota Makkah Pada tahun Kedelapan Hijriah Pada tahun Kedelapan Hijriah Kemudian Perang Uhud Terjadi Tiga Hijriah Lima tahun Berselang setelah Perang Uhud Abu Sofyan Masuk Islam Dan Hasuna Islam Islamnya Sangat bagus Kemudian Berjuang Dijian Allah Dan Ikut berperang Untuk penjayakan Kau muslimin Islam dan Kau muslimin Subhanallah Kita perhatikan Bagaimana tadinya Sangat Memerangi Allah Dan Rasulnya Kemudian Berbalik 180 Rajat Menjadi Sahabi Jalil Wa mujahid Fisuhufin Musimin Menjadi sahabat Yang mulia Yang sahabat Senior Sahabat tinggi Dan berada Di barisan Kau musimin Di beberapa Perperangan Kemudian Meninggal Dalam keadaan Seperti itu Dan Abu Sofyan Adalah Bapaknya Ummul Muminin Ummi Habibah Mertua Dari Nabi Ada salah satu Putrinya Menikah dengan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Ummu Habibah Kemudian Juga kita ketahui Bahwa Abu Sofyan Itu adalah Bapak Daripada Muawiyah Muawiyah bin Abu Sofyan Termasuk Amirul Muminin Termasuk Pemimpin Orang-orang Yang beriman Juga kisah Yang terjadi Sahabat Ya Umar Ibn Khattab Umar Ibn Khattab Dilewetkan oleh Anas bin Malik Radial Anhu Satu waktu Pernah Umar Ibn Khattab Keluar dari rumahnya Sambil Menenting Pedang yang terhunus Ditanya Oleh seorang Kemana Wahai Umar Saya akan Bunuh Muhammad Subhanallah Kita tahu bahwa Umar itu adalah Berperawakan Tinggi besar Kuat Bahkan dia Juara Pergulatan Yang ada di Kemusim ketika itu Senantiasa menjadi Juara Ya Pertandingan Pertandingan gulat Ya Itu adalah Senantiasa Juara Orang kuat Hebat Megang pedang Yang terhunus Dia Akan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kita lihat Pada akhirnya Ya Umar Ibn Khattab Masuk Islam Berasa Beberapa hari Setelah Hamzah Bin Imam Talib Tahun ke-6 Kenabian Masa kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian apa yang terjadi Setelah itu Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah berjalan berdua Dengan Umar Sambil memegang Dengan Umar Kemudian Umar mengatakan Ya Rasulullah La'anta ahabu ilayya Min kulli syain Illa min nasi Wahai Rasulullah Anda lebih saya cintai Dari segala Apapun Dan siapapun Di dunia ini Kecuali Terhadap diriku Aku lebih mencintai diriku Daripada mencari anda Mendengar Perkataan Umar ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Besabda La'walladhi nafsi biyadihi Hatta akuna ahabba ilayka Min nafsika Tidak wahai Umar Demi zat yang jiwaku Berada di tangannya Demi Allah Sampai aku lebih Engkau cintai Sampai Dirimu sekalipun Maka Umar Berkata Fa'innahul an Wallahi La'anta ahabu ilayya Min nafsi Sekarang wahai Rasulullah Anda lebih aku cintai Sampai diriku Fa'kola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-An ya Umar Sekarang wahai Umar Iman anda telah sempurna Karena anda telah mencintai Siapapun Di muka bumi ini Sampai anda sekalipun Kemudian Akhir hidupnya Umar Ibn Khattab Mati dalam keadaan syahid Ya Ditusuk Oleh seorang majusi Abu Lu'al Majusi Ketika Solat subuh Ditikam dari belakang Dengan pisau beracun Di mihrabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika menjadi imam Dan Umar Ibn Khattab Dikuburkan berkat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Abu Bakar Padahal sebelumnya Dalam musuh Islam Yang sangat keras Sedang membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dari itu Para jamaah sekalian Janganlah kita Ya Meremehkan Menghinakan Orang-orang yang berbuat Dosa dan mahasiat Doakanlah mereka Untuk Allah Berikan hidayah kepada mereka Dan kita Dan kita pun tidak Bi'ayyi ardintemud Seorang tidak tahu Di belahan bumi Mana dia akan wafat Di negerinya Atau di negeri orang lain Dan seorang pun tidak tahu Kondisi dia ketika wafat Apakah dalam Kondisi baik Atau kondisi sebaliknya Maka para jamaah sekalian Senantiasa kita Memperhatikan tentang Urusan hati ini Tentang keikhlasan Di dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Sembunyikan hal itu Lima perkara goib Yang Allah Sembunyikan Di antaranya adalah Wama tadri nafsum Bi'ayyi ardintemud Ya Lima hal itu Yang disebutkan di dalam Akhir surat Luqman Ya Yaitu ayat yang ketiga Luqman Bahwa Lima perkara goib itu Yang tidak mengetahui Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Nabi Tidak pun malaikat Tidak mengetahuinya Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Tentang hari kiamat Kapan waktunya Yang kedua Tentang Turunnya hujan Kemudian Apa yang ada Fil arham Di dalam rahim Yang ketiga Yang keempat adalah Seorang pun tidak mengetahui Apa yang terjadi besok Dan yang kelima Yang menjadi pembahasan kita Seorang tidak tahu Kapan Dan dimana Sedang apa Dia Wafat Para jamaah yang menyakitkan Allah Subhanahu wa ta'ala Hikmah dan rahasia Yang terkandung Di dalamnya bahwa Ya Supaya manusia Tidak merasa Bangga dengan Dengan dirinya Dari ibadah-ibadah Yang dilakukan Itu hikmah Di antaranya Allah Menyembunyikan Kematian seorang Dimana dan kondisi Seperti apa Dia dalam Dengan demikian Para jamaah sekalian Seorang yang beramal Hendaklah dia Istiqomah Dalam amalnya Hendaklah dia Menjaga amal Ibadahnya Terus menerus Tidak terputus Istiqomah Karena hal itu Akan menghantarkan dia Kepada Husnul Khotimah Ibadah-ibadah Yang sudah dia Lakukan Terus dijaga Dan istiqomah Padanya Karena itu Akan menghantarkan Seorang kepada Husnul Khotimah Baik di ujungnya Dia dalam Keadaan beribadah Kemudian datanglah Ajalnya Pada waktunya Dia dalam keadaan Seperti itu Dan mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan Husnul Khotimah Allahumma Innina Sa'aluka Husnul Khotimah Allah subhanahu wa ta'ala Akan Ya akan memberikan Ijabah Akan Ijabahi Orang-orang yang Bermohon kepadanya Dan diantara Doa yang diajarkan Lain Nabi Sallallahu alaihi wasallam Meminta ketetapan hati Di dalam ibadah adalah Ya muqalliba kulub Sabit kolbi ala dini Ya menshorifal kulub Sarif kulubana ala ta'atik Wahizat yang membulakbalikan hati Tetapkanlah hati Kami dalam agama Maka bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbanyak Dengan doa-doa Seperti ini Ya muqalliba kulub Sabit kolbi ala dini Dalam sebuah hadis Sebutkan sebagai penutup Dari perjumpaan kita hari ini Adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ida aradallah biabdi khairan Istahamalahu Apabila Allah Menginginkan Kebaikan kepada seorang hamba Istahamalahu Allah Memperkerjakan orang tersebut Mendengar Sabda Nabi Yang mulia Alayhi wasallam ini Para sahabat bertanya Ka'lu Ka'ifayasta'amiluhu Bagaimana Allah Memperkerjakan seorang hamba Ka'la Nabi sallallahu alaihi wasallam Sabda Iwafikuhu Li'amalin Solihin Qobla Mautihi Allah berikan Taufik kepada dia Untuk terus Melaksanakan Amal soleh Sebelum Meninggalnya Pada jamaah Menyakkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hal yang Sangat Menentukan Menentukan Amalan seorang Itu adalah Tentang masalah Amalan hati Ibadah hati Itu keikhlasan Bahawa Ikhlas itu Adalah Hal yang Berat Menjaga Keikhlasan Itu adalah Hal yang Berat Namun Demikian Teruslah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memohon Diberikan Rizki Keikhlasan Fil Ka'li Wal Amal Di dalam Berucap Dan Beramal Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kepada kita Husun khotimah Dan menjauhi kita Dari Suluh khotimah Ini yang disampaikan Mudah-mudahan Yang Mudah-mudahan Bermanfaat Aku luka lihada Wa astagfirullah Liwalakum Subhanakallah Bihandika Ashadu An la ilaha Illa anta Astagfiruka Atubu ilaik Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buldapi TV TV-nya Umat Islam Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah